Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani Nah teman-teman tau ya Bahwa si Libby kemarin baru melahirkan Alhamdulillah anaknya satu Sehat walafiat Ini anaknya hari kedua Kingsbani akan bahas Bagaimana cara merawat anak kelinci Dan merawat induk kelinci yang baru melahirkan Tonton terus videonya ya Alhamdulillah nih ya Si Libby anaknya lahir meskipun cuma satu ya Jadi yang kemarin Kingsbani kira dia nge-prank Ternyata tidak teman-teman Nah kira-kira apa ya penyebab si kelinci itu kok bisa hamil semu gitu ya Nah sampai sekarang pun Kingsbani masih belum paham nih ya Belum berani menyebutkan Apa sih penyebab kelinci hamil semu Karena memang Sering sekali si Libby ini Mungkin sudah tiga kali gitu ya Kenapa Kingsbani kemarin Memberikan Konklusi bahwa si Libby ini hamil semu Karena memang Nyabutin bulunya ini Dia Dari Kehamilan Yang ke 30 hari Kemudian Setelah itu Wah Kingsbani rasa Mau melahirkan ya Kingsbani kasih ini Bikin sarang dia Tapi ditunggu-tunggu 3 hari, 4 hari, 5 hari Sampai ke 7 hari Tidak brojol-brojol juga ya Makanya Kingsbani Di Instagram tuh Update status kan Di story kan Bahwa si Libby nih nge-prank nih Tidak Tidak jadi lahiran Gitu kan Oke lah Dibiarin aja sama Kingsbani Eh tiba-tiba hari ke 8 Alhamdulillah nih Brojol Meskipun cuma satu ya Ini baru hari ke Sekarang hari ke 2 Nih teman-teman Hari ke 2 Bulunya sudah lebat Karena kemarin juga pada saat Ke apa Pada saat lahiran Dia sudah ada bulunya Teman-teman Biasanya kan gak ada bulunya ya Biasanya gak ada bulunya Tapi yang ini udah ada bulunya Nah Alhamdulillah ya Kita jaga Doakan teman-teman ya Supaya Anaknya si Libby nih Ini sehat sampai besar Meskipun cuma satu ya Teman-teman Nah oke teman-teman Kita Bahas Apa sih yang harus dilakukan Kalau misalkan Kelinci kita lahiran ya Teman-teman Nah Teman-teman harus ketahui ya Karena Banyak nih kepada Kingsbani yang bertanya Bang Kelinci aku lahiran bang Tapi mati semua Bang Kelinci aku lahiran Gimana ya caranya Nah sekarang Kingsbani kasih tau nih ya Yang pertama Mitos kalau kelinci lahiran Tidak boleh dipegang Karena akan bau Bau tangan manusia Itu bohong Ya Itu bohong teman-teman 100% hoak Ya Jadi gak apa-apa kita pegang-pegang Pegang aja nih Pegang gak apa-apa Ya Gak apa-apa gak bakal Gak disesui sama induknya Nih ya Si Libbynya juga dipegang-pegang Gak apa-apa Gak bakal bauin dia Ya Jadi Teman-teman gak perlu khawatir ya Yang bilang kelinci Kalau anaknya di Apa Diambil Itu bakal hoak Bakal gak disesui Itu hoak ya Nah kemudian Apa yang harus dilakukan Setelah Kelincinya lahir Yang pertama Kita harus pastikan Kelincinya itu Dapat susu teman-teman Ya Nih kita lihat Bahwa perutnya buncit Teman-teman ya Perutnya buncit Berarti Alhamdulillah Dia disesui sama induknya Nah kalau gak disesui Gimana bang Nah kalau gak disesui Ya teman-teman Teman-teman lakukan Seperti video Kings Bunny Yang di atas ini Ya Yang di atas ini Teman-teman harus lakukan Seperti itu Untuk apa Untuk supaya Kelincinya Disusui sama induknya Tapi kalau ini gak perlu dilakukan Karena si Libbynya Sudah menyusui Ya Menyusui Nah jadi jangan sampai Misalkan si kelincinya Teman-teman melihat Wah perutnya kempleng bang Kulitnya juga keriput Gak disusui sama induknya Langsung saja teman-teman Pisahkan dengan induknya Kemudian teman-teman Kasih susu formula Jangan ya Susu formula itu Kenapa Kings Bunny Bikin dulu Ada Merawat anak kelinci Dengan susu formula Itu karena Induknya gak ada Teman-teman ya Atau induknya Meninggal Tapi bukan kelinci Kings Bunny Ya Kelinci sahabat Kings Bunny Kan waktu itu juga Nah kalau misalkan induknya Masih ada Lakukan saja Seperti video tadi ya Yaitu disusukan dengan Manual teman-teman Ya Disusukan dengan manual Yaitu dengan cara Diletakkan Si kelinci anaknya ini Ke puting induknya Ya Secara manual Agar dia Menyusui Secara manual Ya Dibantu oleh kita Sebagai manusia Gitu Nah kemudian Apa lagi bang Nah kemudian Jaga induknya Supaya makanannya Tetap banyak ya Peletnya Harus full Kemudian Hei-nya juga Ini udah mulai habis Nanti kita isi lagi ya Jangan sampai stres Jangan sampai kekurangan makanan Dan minuman ya Kemudian jangan lupa Berikan juga Ramuan ajaib ya Yang Kings Bunny Sering berikan Ya sudah dibikinkan juga Videonya Berikan ramuan ajaib Supaya induknya ini Susunya banyak ya Si lebih biar Si susunya banyak Ya Berikan Ramuan ajaib Yaitu Biobing plus madu Plus kalasidek juga ya Kalasidek itu Bantuan kalasium Untuk induk linci Agar induk linci Tidak terkena Lumpuh layu Ya Karena kekurangan Kalasium Karena indukan Klinci yang sedang Menyusui ini Dia akan Apa Akan Cenderung Kekurangan kalasium Ya Makanya kita bantu Agar Si induk linci ini Tidak kekurangan kalasium Yaitu dengan Kita Berikan Asupan Vitamin kalasidek Ya Gitu Atau kalasium Yaitu teman-teman ya Nah kemudian Apalagi yang harus kita lakukan Jaga induknya Agar tidak stres ya Jaga supaya Lingkungan atau kandang Jauh dari predator Karena Anak Kelinci seperti ini Sangat rentan sekali Di Apa istilahnya Di Ya di Inilah Pokoknya Menjadi santapan predator Sangat-sangat Gampang Ya Dilindungilah Pokoknya kandangnya Supaya tidak ada predator Apa saja predator yang ada Kelinci Di sekitar rumah kita Biasanya semut Semut itu Berbahaya juga Ya Kemudian apalagi Tikus Tikus ini bisa habis Kelinci Kemudian apalagi Kucing Kucing juga Kalau anakan segini Biasanya mau dia Makanya kita jaga Jauhkan dari predator-predator Yang seperti itu Itu teman-teman ya Nah Kalau misalkan teman-teman melihat Di Kelinci itu Ada putih-putih ya Tapi ini kebetulan Tidak ada nih teman-teman Ada putih-putih gitu Itu bukan skebis ya Itu hanya kerak biasa Kerak otor biasa Nanti akan dibersihkan Sama induknya Nah makanya indukan yang baik Itu nanti akan Membersihkan anaknya Dengan cara menjilat-jilat Ya teman-teman Jadi tidak usah khawatir Tidak usah Ambil pusing ya Teman-teman Tidak perlu banyak Yang dilakukan Hanya kita Memperhatikan saja Si anakan kelinci dan indukannya Agar dia bisa Menyusui dengan baik Dan anaknya dapat susu dengan baik Jadi tidak perlu khawatir Tidak perlu repot Harus bagaimana Cara merawat anak kelinci Gampang lah Pokoknya Nah teman-teman Sepertinya itu saja Yang bisa Kings Bunny Sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan share Nah nanti kita update Insya Allah Doakan Kings Bunny Rajin ya Upload video Tentang anaknya Si Libi ini Tiap hari Apa sih yang harus dilakukan Karena Biar teman-teman Tidak bingung ya Bagaimana cara merawat Anakan kelinci Dan indukan kelinci Yang baru melahirkan Jumpa lagi teman-teman Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi